Intro Sebagai kota penyangga, Depok Jawa Barat tidak hanya berkembang pesat dengan beberapa mal dan juga apartemennya. Namun, Depok juga lengkat dengan sejarah, seperti sejarah Marga Belanda Depok. Bagi beberapa kalangan, tidak semua tahu dan paham dari mana asal-usul panggilan itu. Untuk mengetahui bagaimana sejarahnya, berikut liputan selengkapnya. Depok, Jawa Barat Kota penyangga di antara Bogor dan Jakarta ini memiliki warisan sejarah yang patut dijaga. Kota yang memiliki nilai historis ini menjadi saksi awal, terbentuknya sebutan Belanda Depok. Pada 1695, Cornelis Hastelain, ex-pegawai Kongsi Perdagangan Hindia Timur atau VOC, membeli tanah seluas 1.224 hektare di Depok. Tanah partiklir atau tanah bebas dari kekuasaan Belanda ini dibeli oleh Hastelain untuk pertanian dan perkebunan yang dikelola para budak beliannya. Eris Heinleifen Zonderlifde yang memiliki arti, tiada kehidupan tanpa kasih sayang. Sembo yang tersebut merupakan peninggalan dari ex-seudagar utama VOC, Cornelis Hastelain. Pada tahun 1714, beliau wafat dan meninggalkan surat wasiat yang memiliki pesan untuk memerdekakan 150 para budak beliannya yang berasal dari beberapa daerah di Indonesia. Dari surat wasiat itulah berkembang 12 nama marga Belanda Depok yang sebagian besar terinspirasi dari Alkitab. 12 marga Belanda Depok tersebut adalah Yonatan, Sudira, Lawrence, Bakas, Lund, Isaac, Samuel, Leander, Yosep, Tolense, Jakob, dan Zadok. Namun kini marga Zadok sudah punah dan tersisa 11 marga. Ahli sastra dan kebudayaan Belanda Universitas Indonesia Lili Suratminto mengatakan perdagangan budak sudah ada sejak zaman Portugis. Cornelis Hastelain memperoleh budak-budaknya dari berbagai daerah di Indonesia seperti Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Maluku, Malaka. Waktu itu sebelum dia meninggalkan itu dikasih ya. Tapi terbentuknya marga itu yang saya ceritakan tadi memang proses. Mereka meniru karena ini kan kalau Yesus mempunyai 12 murid, ini dia juga dia mempunyai 12 marga. Dan kata 12 itu memang sangat untuk orang-orang Kristiani terutama. Terdapat beberapa bangunan bernilai historis peninggalan Cornelis Hastelain yang masih ada hingga sekarang. Seperti YLCC atau Yayasan Lembaga Cornelis Hastelain yang dulunya merupakan rumah tinggal bagi pendeta atau pastori untuk melayani umat di gereja tertua di Depok yakni Gereja Immanuel Depok yang sudah berdiri sejak abad ke-19. Selain YLCC dan Gereja Immanuel Depok, terdapat juga bangunan peninggalan zaman Belanda seperti Rumah Sakit Harapan Depok yang memiliki Tugu Cornelis Hastelain yang sayangnya kini hanya bisa dilihat dari luar saja dengan kondisi kurang terawat. Tim Liputan CNN Indonesia Memasuki bulan Agustus bermunculan pedagang bendera dan hiasan Hari Kemerdekaan Indonesia. Bahkan keuntungan pedagang di Kabupaten Pandeglang, Banten meningkat 80%. Bukan hanya di Jawa, pedagang umbul-umbul juga bermunculan di pusat kota di Ternate, Maluku Utara. Pedagang musiman menjelang peringatan Hari Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia mulai menjamur di Pandeglang, Banten. Mereka memanfaatkan lahan kosong di sejumlah bahu jalan untuk menjajakan bendera, umbul-umbul, dan aksesori lain bertemakan Hari Kemerdekaan. Pada awal Agustus, para pedagang musiman itu bahkan sudah meraup untung hingga 80%. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pedagang mengaku menjelang Hari Kemerdekaan tahun ini memberikan berkah tersendiri. Sejumlah aksesori dijual dengan harga bervariasi tergantung pada ukuran dan jenis. Bendera dijual mulai Rp20.000 hingga Rp50.000, umbul-umbul Rp30.000, dan kain latar atau background berkisar Rp250.000 hingga Rp300.000. Rp60.000. Untuk di mana, Bu, belinya? Untuk pasangan? Untuk di kantor? Di kantor. Di kantor, seorang ke-rendekaan Indonesia yang baik harus mengisi kemerdekaan ke-rendekaan ke-rendekaan. Jangan lalu juga. Dan tentunya kita berharap pembangunan di Indonesia bisa berkumpulkan ke-rendekaan yang lebih meningkat. Alhamdulillah, kompet lebih besar dari tahun kemarin. Lebih besar ya? Tahun ini lebih besar gimana, Bang? Berapa persen? Ada 80 persen. 80 persen meningkat? 80 persen meningkat. Suasana serupa juga terekam di Ternate, Maluku Utara. Sejumlah penjual bendera, umbul-umbul, dan pernah pendek memadati sudut kota pada Senin pagi 1 Agustus. Salah satunya di Jalan Revolusi atau di depan Plaza Gamalama. Pedagang menyebut bersemangat karena 2 tahun terakhir tidak dapat berjualan akibat pandemi. Ini jualnya dengan harga berapa, Bang? Dari harga Rp 10.000 sampai Rp 300.000. Yang Rp 300.000 itu seperti ini, Bang. Bandir. Lagi jalan, lihat ini. Aksesor kacau gara sih, kalau kecil mau beli ini. Ini langkah-langkahnya bagi apa? Ada bendera bandir? Ya, ini mau menyebut dari keberdekaan. Adapun pernak-pernik yang dijual mulai dari bendera merah putih berukuran kecil, gantungan dan pita dengan harga bervariasi mulai Rp 10.000 hingga Rp 300.000. Table Butan, CNN Indonesia.